Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Apa sih? Jik sih mulai-mulai Kenang, kenang. Lepang ngopi. Ngopi ya? Nah, dadi masih mau gitu. Tuh! Tuh! Ya! Lepang ngopi Pak Man ini tuh. Lepang. Lepang, Pak Man, minum. Salon. Gede lah kopinya lah. Engga nih, Pak. Adi bumbu-bumbu deh, Pak Man. Gede tuh. Pak Man ini, bambang minggunya kita ngasih lah. Ini gede. Pak Mak ini sing mulai-mulai tuh. Saja tuh, Pak Man. Saja tuh. Buka minggu sirah Pak Man yang sakit. Nih, di tengku ini sakit di. Bumbu, Pak. Nih, bumbu ke lo, Pak Man. Man bumbu mau meperiksa. Nih, kan, Pak. Tak sakit sirah dong. Ganti ke dokter. Menjep apa pulis. Ganti hilang sama sakit sirah. Ya, pang tawang apa penyakitnya. Kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Man, selain sakit sirah, apa bini rasang Pak Man? Gini tuh. Biasanya nak pengem. Sesek tangkai. Ini ngel ganti kenyal. Jak nih, bumbu. Tengku ini juga sakit. Bih, bisa jadi Pak Man menderita penyakit hipertensi tuh. Bih, masa hipertensi? Gini bagus Pak Man nih. Asal ngalih kurang besit Pak Man di bidang. Buh, dikeluarkan Pak Man ini gak sing aja ngalah penyakit hipertensi. Nggak bisa gen, Pak Man. Makanya harus memperiksa. Pak Man petain mengukur tekanan darah. Petain? Tapi pemeklo ganti. Nggak sih saya harus ngajak tekanan darah. Pak Man, mengukur tekanan darah adalah satu-satunya cara untuk mengetahui Pak Man hipertensi. Tekanan darah tinggi biasanya tidak memiliki tanda atau gejala peringatan. Banyak orang tidak tahu bahwa mereka memiliki tekanan darah tinggi. Tetapi baru tahu mereka memiliki tekanan darah tinggi setelah mereka mengalami serangan jantung atau stroke. Nyalu, nyalu. Hari nama gak hati kututu dengah hipertensi tuh. Weh, Man. Panak canggih nak masuk di sekolah keperawatan. Benar tuh Pak Man. Yang bersemester lima aja nih. Oke, tuh. Men, ada dosen yang di muka praktek? Bang Pak Man maan masih penjelasan tentang pertensi? Ada, Pak Man. Ini atuhin aja ke rumahnya Bu Risma. Masuk. iya putunya sakit tuh silahkan niki bu paman tiangnya jadi matahari oh gitu iya enggak enggak tuh niki bu paman tiangnya ampun seminggu nyakitan sirah dan kena penyakit hipertensi niki bu oh bapak aneh sakit iya bu iya enggak ada aneh pak iya pak nyoman pak nyoman pak nyoman jani kukur lalu tekanan darahnya pak nyoman iya pak nyoman bisa enggak ya yang ditegalnya iya tiba-tiba telah tegal pak nyoman iya canden bapak mulai ya pak nyoman ya iya attention please please keep silent and relaxed keep the cuff at heart level iya pak nyoman tensi pak nyoman ini 160 per 100 yang normal itu adalah aneh beduran tekan darah sistolik itu kurang daripada 130 aneh betenan aneh pernya itu kurang daripada 80 pak nyoman iya bu iya bu yang sebuah hipertensi kini kudang tiyang ngomangki bu pak nyoman untuk mengendalikan hipertensi itu ada adane cerdik kenapa ini kecerdik bu cerdik nike aneh c pak nyoman ya c artinya cek kesehatan secara rutin jadi untuk penderita hipertensi itu harus melakukan pemeriksaan tensi minimal abulan pang cepok oh berarti tiyang harus rutin nih ke cek tekanan darah bu bener tuh pak nyoman tiyang lanjutkan aneh kedua ada adane e e entu adalah enyahkan asap rokok dan sampai akhirnya berhenti merokok pak nyoman merokok apa sih mimi tiyang nak merokok bu awalnya bisa bongkos tiyang lang tiyang harus mengurangi makin ke wih mati pun tiyang jani bu bener tuh pak nyoman sehingga aluhaki itu anaknya mati pak nyoman jadi pak nyoman harus dimulai dengan mengurangi merokok sampai nantinya pak nyoman tuh bisa stop merokok yang lanjut aneh ketiga ada adane R R itu adalah rajin melakukan aktivitas fisik rajin berolahraga maksudnya pak nyoman mana olahraga nih ke cek tekan jomak bu olahraga yang baik itu adalah olahraga yang mampu pak nyoman lakukan minimal 30 menit berolahraga dan itu dilakukan 5 kali dalam seminggu disamping pak nyoman harus rajin berolahraga atau beraktivitas fisik pak nyoman juga harus menjaga pola makan pak nyoman kengke nih ke pola makan yang baik bagi pasien hipertensi bu lanjutan cerdik tadi pak jani kan dia pak ada diet seimbang pak nyoman pada pasien yang menderita hipertensi itu harus mengatur isi makannya pak isi piring makanan harus diatur pak dengan komposisi sepertiga itu adalah makanan pokok cara nasi, ubi, jagung tuh sepertiga dari piring pak nyoman aneh sepertiga lagi itu adalah sayur-sayuran pak nyoman tuh harus makan sayur-mayur sehingga tadi makan B dogen nah aneh seperenamnya tuh isinin ya B atau lauk pau aneh seperenamnya buen tuh isinin aja buah-buahan jadi dalam satu hari harus makan makanan pokok sayur-sayuran, lauk pau aja buah-buahan nah terus ada masih ada diet pada pasien hipertensi aneh adalah GGL G yang pertama adalah gula jadi pak nyoman harus membatasi konsumsi gula harusnya dalam satu hari kurang dari satu sendok makan ya itu untuk gula kemudian untuk garam itu harus kurang daripada satu sendok teh beda ya pak sendok makan aja sendok teh nah aneh terakhir untuk lemak misalnya margarin gitu pak minimal dalam sehari itu kurang dari satu sendok teh jangan lupa ya pak nyoman nih marek yang ngangguk saya akan coba mau dihari ipertensi nih buah pak nyoman lanjutan dari cerdik aneh terakhir ada adanya i i itu adalah istirahat yang cukup jadi dalam satu hari itu pak nyoman harus istirahat minimal 6 sampai 8 jam pak nyoman ya jangan lupa aneh terakhir itu adalah K K itu adalah kelola stres jadi pak nyoman tuh harus mengelola stres dengan relaksasi dan pak nyoman lakar bang tiang video relaksasi benson dan pak nyoman bisa melakukannya sebagai terapi relaksasi di rumah pak nyoman jangan lupa juga untuk nanti minum obat secara teratur ya namun tiang besut sakit sirah tadi nih ke tiang sur minum obat hipertensi nih buah sehingga di pak nyoman obat hipertensi itu harus diminum secara teratur dan dikontrol pada saat melakukan pemeriksaan secara rutin untuk menghindari namanya komplikasi daripada hipertensi bisa berupa stroke atau serangan jantung cari kenken ke gejala stres untuk gejala stres pak nyoman harus ingat kata-kata segera ke RS ya se itulah senyum tidak simetris ya kemudian separuh anggota gerak itu melemah suara mulai pelo kebas atau baal ya rabun pandangan dan sakit kepala hebat jadi ingat kalau yang namanya gejala stres adalah segera ke RS kalau untuk serangan jantung biasanya pasien akan mengeluh dia nyeri dada seperti tertekan benda berat kemudian mulai yang namanya keringat dingin ya mual nyeri di hulu hati sampai sesak nafas nih ada juga di komplikasi hipertensinya bu mulai makin tiap macam pada bu ajak program pendalanan hipertensi ini ke ingat hipertensi kendalikan dengan apa pak nyoman? cerdik nah tuh jani silahkan baputu ngayanan ngajak pak nyoman ke puskesmas karena di puskesmas itu setiap bulannya selalu ada pemeriksaan rutin bagi penderita hipertensi bagi masyarakat hipertensi merupakan penyakit tidak menular yang jarang disadari namun harus diingat bahwa hipertensi dapat berakibar fatal seperti serangan stroke, serangan jantung, gagal jantung, gagal ginjal bahkan dapat berdampak pada kematian hipertensi merupakan penyakit yang dapat kita kendalikan dengan cara melakukan gerakan masyarakat sehat berupa cerdik c adalah cek kesehatan secara rutin e adalah nyahkan rokok r adalah rajin melakukan aktivitas fisik d adalah diet yang seimbang i adalah istirahat yang cukup dan k adalah kelola stres ingat hipertensi dan harus mengontrol tekanan darah maka hidup anda akan selamat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih